Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI akan memanggil pihak Sekolah Dasar 07 Kebayoran Lama untuk menginvestigasi adanya unsur kelalaian saat proses belajar mengajar berlangsung. KPAI menegaskan lingkungan sekolah harus bersih dari tindak kekerasan. Sekjen KPAI Erlinda menyatakan setelah dilakukan investigasi mendalam oleh Polres Jakarta Selatan, tewasnya Anggara Ardiansyah tidak disebabkan pukulan benda tumpul. Anggara Ardiansyah meninggal akibat kepala bagian belakang terbentur benda keras setelah didorong oleh teman yang bernama R. Meski demikian Erlinda memastikan kasus tersebut tidak akan dilanjutkan ke tahap pengadilan mengingat umur pelaku masih di bawah 12 tahun. Karena itu KPAI bekerjasama dengan Sudin Pendidikan Jakarta Selatan akan memanggil pihak sekolah untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jika ditemukan adanya unsur kelalaian maka kejadian tersebut akan diproses dengan hukum yang berlaku. Tetap akan di follow up dari sisi kelalaian, dari sisi kelalaian dari segi kegiatan belajar mengajar. Itu amanah dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena di pasal 54 bahwa lingkungan sekolah wajib terisolir dari kekerasan. Jadi lingkungan sekolah harus terhindar dari kekerasan. Nah ini terjadi kekerasan fisik.